. Petaling Jaya, keputusan Kementerian Pendidikan KPM, membenarkan sesi persekolahan dibuka secara berperingkat mulai tanggal 1 September ini dipertikai karena tidak mengambil berat keselamatan pelajar yang majoritinya berumur 18 tahun ke bawah yang belum divaksin. Penganalisis Pendidikan Anwar Ahmad dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata pembukaan sekolah sepatutnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga KPM mempunyai SOP jelas dan berkesan untuk melindungi kumpulan yang belum divaksin. Jumlah murid yang terlibat keseluruhan berjumlah hampir 5 juta di seluruh negara setiap murid mempunyai keluarga. Bagaimana KPM boleh memberi jaminan bahwa murid yang akan ke sekolah tidak berisiko menjadi pembawa, kerir, virus COVID-19 ke dalam keluarga mereka. Bolehkah tanpa jaminan keselamatan sekolah-sekolah dibuka semula, soalnya dalam kenyataan. Pada tanggal 21 Juni lalu kerajaan mengumumkan kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 18 tahun ke atas kini boleh mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagaimanapun sehingga kini tiada tindakan susulan mengenai pengumuman berkenaan. Sebelum ini MySejahtera hanya membenarkan keluarga mendaftarkan tanggungan mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Ini susulan kelulusan penggunaan vaksin Komir Nati keluaran Pfizer-BioNTech oleh pihak berpuasa kawalan dadah PBKG bagi golongan berkenaan.